Petani berproduksi dengan biaya yang berat, tapi dijualnya dengan harga yang murah, sehingga tidak ada yang disebut untung di dalam bisnis pertanian mereka. Bapak ini harus tersampaikan juga, hari ini kita mendengarkan fakta-fakta yang masih sama. Petani berproduksi dengan biaya yang berat, tapi dijualnya dengan harga yang murah, sehingga tidak ada yang disebut untung di dalam bisnis pertanian mereka. Salah satu yang sudah menjadi kendala umum itu, satu pupuk, yang kedua kestabilan harga. Yang ketiga tentu saja infrastruktur, air, sarana untuk mengangkut hasil produksi dan seterusnya, pengeringan. Tapi dari semua itu kita harus yakin bahwa perubahan itu mutlak dilakukan. Apa itu perubahan itu? Yang pertama, penyediaan dan distribusi pupuk harus tepat. Yang kedua, cara kerja antara produksi, pemasaran, dan harga jual itu satu kesatuan. Ini yang kami sebut, istilah kami adalah kontrak farming. Nah, kontrak farming ini dalam satu kesatuan yang disebut desain pangan nasional. Proteinnya beras, proteinnya ternak, perikanan darat, perikanan laut, karbonya beras, dan lain-lain. Ini dalam satu kesatuan, sehingga nanti selain pertanian juga ada peternakan. Nah, ini semua desain pangan nasional harus dilakukan. Nanti begitu amin menang, kita laksanakan desain pangan nasional, perubahan-perubahan substansi dari atas maupun bawah. Kebijakan dari atas maupun kemauan dari bawah satu kesatuan. Insya Allah dalam waktu cepat nanti pertanian akan menjadi idola, anak muda mau bertani kembali, dan kita akan kasih insentif buat orang muda yang mau berbisnis di bidang pertanian. Guus, tadi mengenai kontrak farming, Guus tadi sebutkan, gimana nantinya kalau udah tanda tangan nih petani sebagai produsen, terus pada pembeli gitu ya, di tengah jalan nih gagal panen, Guus. Ya, gagal panen itu salah satu dari hulunya, yaitu permodalan kemudian mengalami gagal panen. Gagal panen itu ada banyak sebab kan, sebab yang paling pokoknya di luar resiko itu memang harus ada semacam asuransi. Asuransi ini kan nggak ada, ya sementara harus ada pemerintah, perhatian pemerintah, atensi pemerintah, sekaligus apa yang disebut afirmasi pemerintah. Gagal panen harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, ketika itu sebabnya adalah bukan sebab kelalaian, tapi kalau sebab kelalaian ya bukan urusan pemerintah. Guus tadi ada keluhan, kekecewaan dari masyarakat kalau ada irigasi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia itu sangat buruk, sehingga lebih baik Belanda yang melanjutkan kembali pemerintah Indonesia. Itu pernyataan pahit yang menyakitkan, tetapi juga mengingatkan kita betul bahwa korupsi itu berujung kepada kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran infrastruktur yang dibangun. Kehancuran infrastruktur ini memalukan, karena itu hulu pokok masalahnya adalah korupsi yang harus diberantas total. Kita kembalikan KPK menjadi lembaga yang betul-betul bergigi, independen, betul-betul kembali ke ruh dasarnya. Yang kedua, seluruh aparat hukum kita kelola betul, semua di-manage dengan pengawasan yang ketat, sehingga penegaan hukum harus betul-betul terjadi di negeri kita. Tidak boleh terulang lagi, bangunan baru, jalan raya yang semestinya berpuluh-puluh tahun kuat, bisa hancur dalam waktu pendek, itu memalukan. Gus, tadi kan harus menyampaikan haram hukumnya melakukan impor ketika panen. Betul. Itu seperti apa? Jadi, di tengah panen rakyat, memang impor kan tidak bisa dihindari, tapi ketika panen, jangan coba-coba impor. Itu menghina, dan haram hukumnya impor di hari-hari, kita punya stok sendiri. Tapi kalau impor sebagai kebutuhan penyangga harga, kebutuhan pangan nasional, itu tidak bisa dielakkan. Tapi ketika produksi anak-anak negeri ini ada, kita harus proteksi. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.